Nah, di sini yang pertama adalah pada kudus-kubus ini Tentukan jarak titik F ke garis AH Jika panjang rusuk tersebut adalah 8 Jadi sebutnya ini saya sudah gambar di sini Jadi kalau digambar seperti ini ya Jadi kan ada garis di soal Di situ dari titik F ke garis AH Nah, garis AH sendiri yang ini Yang ini AH Kemudian titik F yang ada di sini Nah, jadi gini teman-teman Yang harus dipahami bahwa Jarak dari satu titik ke bidang adalah Kita menarik satu garis dari titik tersebut Ke garis yang satu lagi Supaya dia membentuk sudut 90 derajat Ini harus 90 derajat Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini Kita bikin dulu titik tengah dari AH Titik P ini Nah, kalau kita tarik dari F ke P Kemudian kita misalnya tarik lagi ke H atau ke A Ini akan memutus sudut 90 derajat Nah, ini kebetulan juga ada tools-nya Untuk mengukur benar nggak sih 90 derajat Ini kalau saya pakai angle-nya di sini Ini dari F kemudian dari ke C Kemudian dari ke A Nah, ini 90 derajat Ini kalau teman-teman lihat ini sudah ada Sudutnya 90 derajat Nah, kalau sudah 90 derajat baru kita bisa hitung Nah, di sini sekali lagi banyak sekali Perhitungan yang memakai peta goras Kalau kita ngomongin geometri banyak banget Nah, ini berarti kan kalau kita hubungkan F ke C Kemudian, eh sorry ke titik ini Kemudian ke H atau ke A Nah, ini kan bisa jadi segitiga siku-siku ya Kita boleh ambil misalnya F Ini misalnya saya kasih titik P misalnya Jadi F, P, H atau F, P, A juga boleh Nah, ini kalau saya gambar lagi misalnya Jadi Kalau saya misalnya ambil garis misalnya Nah, segitigianya akan jadi seperti ini Oh maaf, nggak 90 derajat ya Di sini ada F-nya Di sini ada P-nya Di sini ada H Nah, yang kita cari adalah dari F ke P Nah, dari F ke P ini karena kita tahu Dia rusuknya adalah 8 Berarti diagonal Diagonal bidang ya namanya Dari AKH itu kan diagonal bidang Perlu teman-teman ketahui juga Kalau misalnya kubus Itu agak cukup mudah ya Untuk mencari diagonal bidang Sama diagonal bidang Yang dari AH itu adalah 8 akar 2 Nah, karena AH itu adalah 8 akar 2 Berarti kan dan PKH itu setahun kan Si P-nya adalah hal itu yang berarti AH itu 2 bagi Berarti ini yang pernah jadi anak-anak Gila Kemudian di sini ada F-H F-H juga sama Dia adalah diagonal bidang dari EFGH Nah, tadi yang sudah saya sampaikan Kalau misalnya kita Memangin persegi gitu ya Kalau persegi itu Apa namanya Diagonal Diagonal Diagonalnya itu adalah Sisi akar 2 Sebenarnya pakai Pitagoras Tapi kita pakai cepat-cepat aja Jadi sisi akar 2 Nah, jadi yang HF ini Karena kita tahu sisinya adalah 8 Maka HF itu adalah 8 akar 2 Nah, ini tinggal pakai hukum Pitagoras aja Karena kita tahu ini adalah sisi terpanjang Itu namanya Di sini A, di sini B, di sini C Kita tahu bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Berarti kita bisa langsung aja Berarti 8 akar 2 kuadrat Sama dengan 4 akar 2 kuadrat Ditambah B kuadrat Nah, B-nya ini yang kita cari Tambah B kuadrat Berarti di sini B-nya adalah akar dari 128 kurang 38 Sama dengan akar dari 96 Akar 96 sendiri Itu adalah 4 akar Kalau kita balik lagi ke sini Menurut soal ini Kalau nggak salah Nah, ini adalah untuk nomor 2 yang tadi tadi Kemudian Soal selanjutnya Ini ada Nah, ini sebenarnya teman-teman Ini cukup umum ya Kalau untuk semua kubus Berlaku hukum Perhatikan kubus ABCD EFGH Dengan panjang rusuk 8 Sampai tadi Tentukan jarak titik E Ke bidang BDG Ini BDG ada di sini Yang warna juga Terus kita pengen cari Jarak dari titik E Nah, berarti kan kita harus Tarik soal di jangis dari titik E Menuju bidang BDG Sehingga garis tersebut Menembus bidang BDG Dan dia tegak lurus Nah, di sini dia tegak lurus Diagonal ruang Sebuah kubus adalah Sisi akar 3 Jadi kalau misalnya dia Sisinya 8 Berarti diagonal ruangnya Adalah 8 akar 3 Jadi si perbandingan Dari E ke P Kemudian P ke C Itu adalah 2 banding 1 Nah, kalau misalnya Yang ditanya adalah Dari E ke P Berarti kan 2 bagian dari 3 Jadi 2 per 3 Dari si EC 2 per 3 Makanya di sini ada 2 per 3 Nah, ini A akar 3 A itu adalah sisinya Akar 3 itu tadi Yang saya disertakan bahwa Diagonal ruang Suatu kubus Itu selalu sisi akar 3 Makanya tinggal 2 per 3 Nah, A nya itu adalah 8 Karena tadi sisinya adalah 8 Berarti udah tinggal dikali aja 2 per 3 Dikali 8 akar 3 Hasilnya adalah Segini 16 per 3 Di sini ada pertanyaan Objek aljabar yang berlupa Sinar garis adalah Nah, untuk memahami soal ini Yang pertama adalah Harus paham dulu Apa itu misalnya titik Apa itu garis Apa itu segmen garis Apa itu sinar garis Nah, itu ada 3 Kalau garis kita ngomongin garis Ada 3 garis Ada 3 tipe garis yang berbeda Kalau misalnya kita ngomongin garis Berarti Dia Diperpanjang Tak terhingga Jadi misalnya Di titik A ke titik B Dia diperpanjang Ke titik A Ke Di titik A ke Apa Tak terhingga Dari titik B juga tak terhingga Kalau misalnya Sekmen garis Dia akan berhenti Misalnya dari titik A ke titik B Kalau saya gambar Kalau titik itu Kalau misalnya Titik itu begini aja Kalau misalnya dia garis Misalnya disini ada A Disini B Ini saya tarik garis Tapi dia terus-terusan Apa maksudnya Diperpanjang Tak terhingga Ini namanya garis Kemudian ada yang disebut Dengan segmen garis Kalau segmen garis Kita misalnya dari titik sini Ke titik sini Dia berhenti Nah kalau misalnya Sinar garis Berarti dia dari satu titik Dia Menuju Tak terhingga Misalnya dia dari titik E Misalnya Ke titik F Misalnya Tapi dia Terpanjang Tak terhingga Nah yang dicari Adalah sinar garis Jadi yang dicari Yang adalah Yang seperti ini Nah ini untuk yang Soal nomor satu Nah Disini Kita harus lihat dulu Satu persatu Nah untuk Soal Untuk pilihan jawabannya A Disini kan X Elemen dari Bilangan Ario Dimana 2X Min 3 sama dengan 5 Ini kan kalau kita tulis Kalau kita selesaikan Ini kan jadi 2X Min 3 sama dengan 5 Jadi 2X sama dengan 8 X sama dengan 4 Udah gitu Jadi ini cuma satu titik Karena dia min itu cuma X2 Gitu Jadi kalau misalnya Kita gambar dalam diagram Cartesius gitu ya X sama dengan 4 Misalnya disini X sama dengan 4 Udah Ini aja titik Jadi yang ini adalah Sebuah titik Bukan sebuah garis Nah kemudian yang kedua Yang ini X merupakan bilangan real juga Dimana disitu ada Nilai absolut Dari X min 5 Kurang dari sama dengan 3 Nah teman-teman juga Apa namanya Harus mengusah Mengusahai untuk Pertidaksamaan dan Apa namanya Saya lupa Nilai absolut dari Pertidaksamaan Kalau nggak salah Suka judulnya Nah kalau misalnya Untuk menyesal dengan ini Itu kan begini Yang pertama Berarti Kalau dia ada nilai absolut Berarti dia bisa positif Bisa negatif Nah ini boleh Saya tulis jadi begini Min 3 Kurang dari sama dengan X min 5 Kurang dari sama Min 5 Jadi saya tambahin Sebelah kini Ada ini Karena dia boleh negatif Nah Ini Kalau saya Pindahin satu persatu Pada saat saya pindahin Min 5 ini Dia harus ke sini dan ke sini Kalau nggak salah begitu ya Nanti tolong dimendrin Kalau saya salah Nah Kalau ini pindah ke sini kan Berarti jadi Min 3 ditambah 5 Kalau ini pindah ke sini Jadi 3 ditambah 5 Nah berarti kan Di sini jadi 2 Di sini jadi 8 Nah berarti kan Di sini Si X itu Mulai dari 2 Sampai 8 Jadi misalnya Jadi 2 Di sini Sudah sampaikan Berarti disebutnya Segmen jaris Bukan Si jaris Karena dia ada Pertamaian Yang dari akhir Nanti Dia membentuknya Adalah segmen Ini yang Kemudian Yang ke C X merupakan Bilangan real Dan X kurang dari Akar 2 Ini juga sama Yang gini Hanya X saja Berarti kalau misalnya Kita mulai di sini Oh berarti dia mulainya Dari akar 2 Terus dia kurang dari Berarti dia mulainya Kalau saya gambar lagi Akar 2 misalnya Dari sini Mulai dari sini Kemudian dia ke kiri Karena dia kurang dari Berarti dia sama Tapi kan terhingga Karena tidak ada batasnya Kalau tadi kan ada batasnya 2 sama 8 Kalau ini cuma titik doang Nah maka dari itu Jawabannya adalah Yang disebut dengan Sina Nah kalau yang ini bukan Kenapa? Karena ini Merupakan persamaan Lingkaran Nanti kalau teman-teman belum tahu Nanti Udah saya jelasin Tapi mungkin di video Berarti kalau yang lain Terus yang ini juga sama Ini ada 2 X sama Y Kalau X sama Y Dia kalau begini Ini kan bisa ditulis Kalau digambar jadi grafik Dia itu jadi Bisa jadi begini Terus dia jadi area Jadi dia sebuah Apa ya Bidang disebutnya Kalau yang tadi Nyarinya Sinar Garis Berarti hanya Jadi jawabannya adalah Yang Gitu Nah Nomor 5 nih Kebetulan saya dapat Dari website Tadi saya Jadi pada saat Menggambar sebuah Bangun tinggi Itu ada beberapa Rules Ada beberapa Jadi Begini Pada saat kita Ngomongin suruh-suruh Kita harus Lihat dulu Bidang frontalnya dulu Nah Yang tadi sudah disampaikan Bahwa Biasanya ABCDEFGH ABCDE itu merupakan Alasnya Biasanya Kemudian FGH itu Merupakan atapnya Kalau misalnya Kita balik lagi Ke gambar yang pertama Seperti ini Atau seperti Ini ABCDEFGH Jadi Kalau yang ini Gambarnya ABFE Itu adalah bidang frontal Yang di depan Yang sejajar Dengan bidang Kertasnya Kalau kita kan Lihat begini Bagiannya di dua dimensi Kalau ini Gambarnya adalah Bidang frontalnya adalah ABFE Jadi pada saat Kalau misalnya Kita mau gambar ini Kita gambarnya ABFE dulu Gambar garis AB dulu Misalnya Kemudian baru Gambar sudut-surutnya Sudut-surutnya itu dari DAB Nah itu D sudut-surutnya Nah Balik lagi ke soal CGE ya Nah Dimana berarti Kita pada saat Mau menggambar Kita harus gambar Bidang frontalnya dulu Nah Disini Yang bisa kita Tarik garis adalah Dari A ke C dulu AC Yang pertama digambar adalah AC Nah kita tahu bahwa AC itu kan bukan Sisinya Bukan sisi Kubus Tapi dia adalah Diagonalnya Nah makanya pada saat Gambar AC Ini gambar Diagonalnya Jadi kalau misalnya AC itu misalnya Misalnya sisinya adalah Delapan Berarti AC ini Pandinya harus Delapan Karena dia adalah Apa namanya Diagonal bidang Nah Yang tadi saya sudah Sampaikan Bidang frontalnya ACG Berarti gambar AC dulu Kemudian Nah sudut-surut Itu adalah Berarti begini Ini harus Dipotok Apa namanya Dicari di tengahnya dulu Dari si AC Untuk Untuk menggambar Satu diagonal lagi Karena untuk Bidang ABCD ini Kan ada dua Diagonal Kita sudah gambar AC Kita harus gambar BD Nah pada saat Kita mau menggambar Diagonal BD Kita cari titik Tengah dari AC dulu Kemudian Baru kita Ambil sudut-surut Nah sudut-surut itu Adalah yang Nah Ini adalah Surutnya Jadi kalau misalnya Titik ini adalah O nya Berarti Sudut-surutnya Adalah DOC Nah ini kalau misalnya Nanti mau dilanjutin Gambar Gambarnya dari Garis Patokannya adalah Garis AC Karena yang Diminta adalah Bidang frontalnya Adalah AC Jadi kalau diterusin Jadi kayak gini Jadi AC dulu Dikatasin dulu nih Dimana AI nya kan Panjang sisinya Kemudian CG Ini sama nih Nanti digambar lagi Kayak gini nih BD nya ada disini Terus baru digambar Nah jadi disini Jualblad nya adalah Yang Yang DOC Ada pertanyaan Nomor 6 juga Nah nomor 6 Ini Sekali lagi Yang tadi saya sampaikan Emang tadi Kayak Bu Ais juga bilang ya Mau dibayang-bayangin Susah banget kebayangin Makanya butuh bantuan Beneran Saya juga Ternyata aja Enggak bisa Kalau misalnya Enggak pakai bantuan Saya pakai bantuan Yang tadi saya sudah Sampaikan di GB Brani Jadi Ini saya gambar Begini Tadi kan yang ditanya Di soal Adalah Persekutuan bidang AFH Dengan ABCD Jadi kita harus Gambar bidang ABCD Diterluas Sama AFH Nah bidang ABCD kan yang Yang bawah nih Yang bawah nih Yang bawah nih ya Yang bawah nih Bidang alas Bidang alas Terus bidang AFH Itu yang ini Nah kalau kita lihat Kalau saya pindahin ke sini Nah Lihat-lihat teman-teman ya Ini kan kayak Yang di sebelah sini Kan kayak garis ya Nah Nah ini Maka dari itu Kedua bidang ini Kalau misalnya kita perpanjang Ini dia bertemu Sebagai garis Maka dari itu Jawaban Itu adalah Garis Bukan titik Tapi garis Karena dia Ini kan ada AFH AFH itu sebuah bidang Segitiga Tapi kalau diperluaskan Kalau kita bidang Berarti dikeluas ABCD juga bidang Nah bidang sama bidang Yang tidak sejajar Dia pasti akan memotong Dan memetuk sebuah garis Maka dari itu dia Jawabannya Insya Allah Benar B Ya 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 Mudah-mudahan Gambarnya tadi Lumayan bisa Oke Kemudian disini Nomor tujuh Ini juga sama Untuk menunjukkan AF Tegak lurus Dengan BH Bidang yang memuat BH Yang dipilih adalah Jadi ini ada AF sama BH Ini ada AF sama BH Jadi kita tulis Gambar dulu Kemudian kita Ambil Dua buah bidang Dari Yang dilalui Oleh garis BH Dan garis AF Sehingga Dua bidang tersebut Memotong Dan membentuk Sudut 90 derajat Nah tadinya Saya mikirnya begini Apa saya ambil Dari ABFE Terus kemudian Saya bikin lagi Ini Ternyata gak begitu Pada saat saya gambar Tadi Itu yang mana ya Nomor tiga ya Ternyata pada saat Tadi saya gambar Tadi kan Tadi itu Ada dua ya Yaitu AF dan BH Nah yang pertama Saya gambar dulu Garis AF Yang AF ini Kemudian BH yang ini Nah kemudian Saya gambar Sebuah bidang Nah tadi Saya bingung juga Bidangnya yang mana ya Nah setelah saya gambar Bidangnya Ternyata Kalau teman-teman Lihat ini Bidang yang saya pilih Adalah bidang Dari BFE ABFE Yang ini Yang ini Kemudian Satu lagi Nah Kan dia harus 90 derajat ya Berarti kita gak bisa nih Pilih misalnya Yang HDBF Misalnya Kalau kita gambar ini Dia gak membetul 90 derajat Yang membetul 90 derajat adalah Yang B Apa tuh B-E-F B-E-H-C Nah Memang terserang aja Ini saya agak curang tadi Saya curangnya adalah Saya liat pilihannya Lihat pilihannya disini Ini curangnya tadi Jadi saya coba-coba tadi Kalau misalnya saya gambar Bidang ABGH Dia Lu mau toang jadi 90 derajat gak ya Untuk nomor Delapan Delapan Kita gambarnya seperti ini Jadi soalnya P adalah titik tengah AH Jadi AH adalah ini Ini adalah Pnya titik tengahnya Kemudian Kemudian XP adalah garis dari P Tiga kurus AH Berarti Kalau saya misalnya Ambil dari sini Misalnya saya X disini Misalnya ya Misalnya satu contoh Ini ada X Jadi kalau misalnya saya tarik garis Dari X ke P Dia akan membentuk sudut 90 derajat Jadi kalau misalnya gambar Dari X B misalnya Nah ini akan jadi 90 derajat Nah Yang ditanya adalah Ada gak sih garis lain Yang bisa dikarik dari P Yang bukan disitu yang tadi Tapi dia juga membentuk 90 derajat Karena dia bilang katanya tegal kurus Nah disini Ada pilihan B C G F Sebenarnya kalau misalnya ada pilihan Akan lebih gampang Kita cobain aja satu-satu Kita coba B misalnya ya Nah kalau kita coba di B Misalnya dari B Berarti kan dari B ke titik P Berarti kan dari B ke P Berarti kan dari B ke P Misalnya yang tadi saya ada lihat dulu Saya hilangin dulu Nah Dari titik B ke P Kalau kita tarik garis Nah apakah ini membentuk 90 derajat Nah sebenarnya kalau kita Lihat Kasar gitu ya Ini gak 90 derajat ya Teman-teman kelihatan ya Atau misalnya kita mau pakai Ada toolsnya disini Kita pakai Angle Misalnya dari sini Berarti kan kita nyari sudutnya Nah sudutnya gak 90 derajat Berarti B bukan Tidak bisa menggantikan si X Karena dia tidak tegak kurus Nah kemudian Kita coba lagi Misalnya Yang Dari pilihan selanjutnya adalah C misalnya Yang C itu berarti Kita ambil Dari B ke C Nah dari p ke C Apakah dia 90 derajat Ditu bukan Sekali lagi Kita bisa langsung pakai Kalau kita lihat Kalau kita lihat manual begini Ini kayaknya bisa Jadi 90 derajat Ya Kayaknya itu ya Kayak 90 derajat Nah tapi balik sekali lagi Kita bisa faksikan Pakai Apa namanya Nah ternyata ini 90 derajat Berarti C bisa menggantikan Dari C X Nah artinya Kalau misalnya kita Kita limit second Berarti yang B gak bisa ya Berarti antara B Atau yang Pilihan A Dan pilihan D Sudah terliminasi Berarti kita tinggal Pilihan B Atau pilihan E Berarti kita tinggal cari G atau F Saya mau dari F dulu Misalnya Kalau misalnya kita ke F Sekali lagi kita Ambil garis lagi Bikin buat garis Dari titik B ke titik F Kita di sini Nah kemudian kita bisa ukur sudutnya Ya dari Berarti dari F Ke ini Akan ke sini Nah ternyata dia 90 derajat juga Jadi gambarnya mungkin agak Sengah stack ya Tapi di sini Terkulis dia 90 derajat 90 derajat juga Nah berarti Yang bisa menggantikan itu adalah C atau F Oke Kemudian Titik M ya Bu ya Sini ya Bu Ya titik M ada di Tengah EH Ya betul Kemudian Bu Bisa diperbesar Pak Oke Baik Nah kemudian Tarik dari M ke A M ke A Dari M ke A Ke A Dua langkah sih sebetulnya Mencari A M dulu M ke G Kemudian baru J ke A Ini agak net Bu Iya betul Dari sini ke sini Kemudian dari sini M ke G Betul nggak Ya betul Kira-kira begini ya Kemudian Berarti Karena M tengah-tengah EH Berarti EM itu sama dengan 4 Betul ya Iya Kan Rusuknya 8 Berarti EM 4 Kemudian EA nya juga EA nya 8 EA nya 8 Jadi cari AM ya Dicari AM Pakai Pitagoras Dari 6 8 kuadrat Ditambah 4 kuadrat ya 6 4 tambah 16 80 betul Sama dengan 80 Jadi Berapa ya 4 akar 5 4 akar 5 Iya betul Nah sekarang kita cari Jarak M ke T M ke Mana Bu M ke T Oh T nya di mana Bu M ke T T itu tepat Sekali di tengah-tengah Kalau kata saya Oh tengah-tengah AG ya Bu Tengah-tengah AG ya Bu Tengah-tengah 4 akar 5 kuadrat Oh iya Berarti kalau digambar Jadi Begini Bagus Ini jadi 4 Jadi segitiga sama sisi Kemudian Segitiga sama kaki Ini jadi Oh berarti AG itu Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki Apa namanya AG itu berarti setengah diagonal ruang ya Bu Iya betul Jadi 4 akar 3 ya 4 akar 3 Berarti siku-siku disini ya Bu Oh bukan 4 akar 3 Oh iya setengahnya ya Udah 4 akar 3 ya Iya betul Berarti kita tinggal Jadi Tinggal cari Dari M ke T nya 4 akar 5 kuadrat Dikurangi 4 akar 3 kuadrat Ya Kurangi Oke sip Oke terima kasih Bu Ini berarti Kos ini santana sudut GC dan BDG Ini kayaknya udah gambar juga Oke berarti Kalau saya mau gambar ulang Oke Antara garis GC Berarti ini Dengan BDG BDG Oke saya mau pakai yang lain Nah berarti ini sudut yang dibentuk Dari C ke titik tengahnya ya Betul gak Dari sini ke sini Tama dari sini ke sini Betul ya Ya betul pak Ya betul Titik tengahnya apa pak P Kita cari P ya P ya Kita akan GTC G TC CP GCP Oke GC nya 10 ya berarti Ya betul Kemudian CP nya setengah Dari Sisi akar 2 Berarti ini jadi 5 akar 2 5 akar 2 ya Kemudian yang ditanya adalah Kosinus berarti Ini ya Ditanya ya 10 GC per TC GC per TG ya Berarti kita cari dulu GP nya kali ya Ya betul Berarti kita cari GP Betul 50 tambah 100 Jadi akar 150 150 Nah kemudian berarti Kita langsung aja Berarti kosinus dari TK Uang ini Sudut ini Adalah 10 Per 150 Jadi berapa tuh 5 akar 6 dulu ya 150 Seperti 3 akar 6 ya Ya Betul Berarti jawabannya ada ya Yang A ya Ada Jadi begini Untuk nomor 1 Translasi itu Berarti kan cuma digeser Kalau translasi itu Berarti tinggal ditambahin Kalau misalnya Translasi AB Berarti CX ditambahin dengan AC Ditambahin dengan B Simpelnya seperti itu Nah disini ada 2 titik Yang pertama titik P Dan titik Q Kemudian mereka Ditranslasi oleh Ini Nah kita gak tau P sama Q nya Gak tau berapa AB nya juga gak tau Berarti Kemudian ada hasilnya Nah hasil bayangan dari P Itu adalah ini Dan hasil bayangan dari Q Adalah ini Nah ini tadi lah PQ nya berapa Nah berarti kita bisa Ambil persamaan Yang pertama adalah Kita ambil dari P dulu Di translasi lo ini Menghasilkan ini Artinya kita bisa tulis bahwa A ditambah P Sama dengan 3 Kemudian yang persamaan kedua Adalah B ditambah Q sama dengan 4 Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita bisa Hubungkan Dara antara Q Dengan PQ ini Ya Titik Q 2,4 Dengan translasi PQ Menghasilkan ini Berarti saya boleh tulis Menjadi 2 Ditambah P Sama dengan A Kemudian yang kedua Adalah 4 Ditambah Q Sama dengan 3B Nah ini sebenarnya Tinggal disubstitus saja Karena disini kita punya A Ini kalau saya tulis ulang Berarti kan jadi A Sama dengan 3 Min P Nah disini udah ada A juga nih Jadi saya Kita bisa Hubungkan ini dengan ini Artinya 3 Min P Itu sama dengan 2 plus P Ini sama dengan Ini Nah kemudian kita bisa langsung Substitusi aja Saya mau pindahin Min P Ke kanan Jadi ini jadi 3 Min 2 Sama dengan 2P Berarti 1 sama dengan 2P Berarti P nya sama dengan Saya dapetin ini Nah kemudian Untuk Q nya Juga sama Bisa substitusi aja Ini D tambah Q sama dengan 4 Dengan 4 Tambah Q sama dengan 3B Ini boleh Cari B nya dulu boleh Langsung jadi Q nya juga boleh Kalau misalnya kita mau cari B nya dulu Berarti Persamanya ini Kita ubah jadi Q sama dengan 4 Min B Kemudian persamanya ini Jadi Q sama dengan 3B Min 4 Misalnya kita mau cari B nya dulu Nah kemudian bisa kita tulis Menjadi 4 Sebentarnya kayaknya gak muat Disini udah lumayan rame Kemudian disini Berarti 4 Min B Sama dengan 3B Min 4 Saya boleh pindahin B nya ke kanan Ini kesini Jadi 8 sama dengan 4B Berarti B nya sama dengan 2 Bener ya Insya Allah benar Berarti kalau saya bisa masukin Ke salah satu persamaan Untuk mencari Q nya Misalnya yang ini Berarti Q nya sendiri Sama dengan 4 dikurang 2 Berarti sama dengan 2 Berarti P nya adalah setengah Dan Q nya adalah 2 Jadi yang saya dapetin Tadi teman-teman Kebetulan sempat dapat dengan saya Berarti Alhamdulillah Saya gak salah Oke Nomor 2 Nomor 2 juga sama Tadi saya gak dapet Ininya Saya dapetnya itu berapa Nomor 2 itu Kalau dia ditranskasi oleh AB Berarti X nya menjadi X plus A Y nya menjadi Menjadi Y plus B Jadi yang tadinya persamaan Ini persamaan awalnya Yang tadi yang Y sama dengan Persamaan awalnya adalah Y Sama dengan X kuadrat Min 2X plus 3 Kemudian dia ditranskasi oleh AB AB Ini kan jadi Y sama dengan Ini saya kuadratin Jadi X kuadrat Min 2AX Plus A kuadrat Yang ini jadi Min 2X plus 2A Plus 3 Ini B nya saya pindahin kesini Jadi plus B Nah ini hasilnya adalah yang ini X kuadrat Min 6X plus 9 Kita substitusikan dulu Yang bayangannya itu Pes soal awal Baru nanti Dari hasil Dari hasil yang Urayan soal awal Itu akan menemukan Bentuk seperti yang bayangannya Ibu Ibu dapat A sama B nya berapa Bu? A nya dapat negatif 4 B nya dapat 2 Oke Saya gak beda sih Gak apa-apa Yaudah gimana Bu tadi Ini masukin ke sini ya? Kalau saya Ya disubstisikan ke situ dulu Jadi Bentuk yang Hasil dari urayan itu Disamakan dengan Yang hasil bayangannya Jadi Yang X di sini Saya ganti jadi X Min A gitu ya Iya betul Jadi X min A dikuadratkan Dikurangi 6 Dikali X min A Ditambah 9 Begini Bu? Betul? Ya Saya Awalnya dari situ Pak Oke baik-baik Malu ditambah B Karena ini ya Ia aja ya Oh iya Ini ada plus B ya Bu? Ya oke betul Ini jadi X kuadrat Min 2 A X Gitu ya Bu? Ya A kuadrat Min 6 X Plus 6 A Ya 9 plus B Gitu ya Bu? Ya betul Oke Oke terus Baru ya sama dengan X kuadrat Dikurangi Nah kan ini Nah kan ini ada Unsur X nih ya Ini min 2 A X Dengan min 6 X Dikeluarkan unsur X nya Jadi dalam kurung 2 A Ditambah 6 Kurung tutup Baru dikali X Oke Siap Bu? Lanjut Plus Ditambah A kuadrat Ditambah A kuadrat Ditambah 6 A Ditambah 9 Ditambah B Oke Lanjut Bu? Nah Kebetulan yang bentuk Negatif 2 A Ditambah 6 X Itu sama dengan 2 X ya 2 X yang disoal Oh yang ini ya Bu? Yang persamaan awal ya Bu? Ini ya Bu? Ya betul Berarti ini jadinya 2 X ya Bu? Ya 2 Nah berarti 2 A Ditambah 6 Sama dengan A Eh sama dengan 2 Negatif 2 A Ditambah 6 Negatifnya jangan lupa Diambil Pak Ini bukannya Negatif juga Bu Karena soalnya Itu kan X kuadrat Ditambah 2 X Bukan ya? Nggak Soalnya Nggak Bagaimana gini Atau saya salah soal Bukan Bentar Bu Soalnya A Soalnya A Minus 2 X Minus 2 X Jadi Kalau saya ikutin Ibu Berarti ini kan udah minus Ini juga minus juga ya Bu Berarti kan saya tinggal ambil yang 2 A plus 6 itu sama dengan 2 Bener ya? Iya bener ya? Berarti ini sama dengan 2 dikurang 6 Saya salah soal berarti Pak Iya nggak apa-apa Bu Berarti 2 sama dengan min 4 Berarti A sama dengan min 2 Betul ya? Iya betul Nah kebetulan saya dapatnya min 2 juga Sama Iya Berarti kelas Iya nggak apa-apa Bu Maksudnya Yang manusiawi kita juga Saya juga salah Iya betul Oke lanjut ya Bu Berarti Selanjutnya tinggal yang Bentuk ini A kuadrat Iya Bu Ini ya Eh ini Ini Dengan si Sama dengan 3 berarti Oh sama dengan 3 Betul Berarti karena kita udah tau A nya min 2 Berarti kita bisa ambil A nya min 2 Berarti min 2 kuadrat Ditambah 6 dikali min 2 Ditambah 9 Ditambah B Sama dengan 3 Betul? Oke Berarti ini jadi 4 dikurang 12 Ditambah 9 Tambah B sama dengan 3 Ini kalau digabung jadi berapa nih? 1 ya 1 tambah B sama dengan 3 Berarti B sama dengan 2 Betul? Iya Betul ya? Nah Alhamdulillah kebetulan Sama juga Sama Betulan Iya Karena mungkin saya agak sedikit beda Kalau saya Tapi sebenarnya sama aja sih Tapi saya kebetulan sama-sama Apa sih kebetulan Jawabannya Iya Bu biasa Bu Yang juga liar Kalian ngeliat juga Angka banyak bener Ini ya Allah Oke terima kasih banyak Bu Oke jadi Apalagi Lupa Lagi-lagi tadi pertanyaannya adalah Misalnya A plus 3 B Kita tinggal masukin aja A nya min 2 Berarti min 2 ditambah 3 Dikali 2 Berarti ini min 2 ditambah 6 Hasilnya sama-sama Jadi jawaban Yang saya dapet Dan mungkin teman-teman juga sama Dapetinya Gitu Apa nomor 3 ini Ada bayangan garis ini Bersesuai dengan matriks ini Bersesuai dengan matriks ini Dilanjutkan luar rotasi Kalau misalnya ada yang Transformasinya kayak 2 kali gitu kan Biasanya bisa langsung tuh Dikali matriksnya gitu ya Itu baru langsung dikali dengan si X Dikalikan matriksnya Gitu ya Dikalikan matriksnya Kalau yang rotasi Semua berada Ini 0-1 1-0 ya Betul ya Bener gak begini Iya betul Betul ya Berarti kita kalikan dulu ya Kalau ini ya Si matriksnya Oke berarti Kalau kita kalikan matriksnya Jadi Berkalian matriksnya Berarti Harusnya yang belakang dulu Berarti yang 0-1 1-0 Dikali dengan yang pertama Berarti jadinya 0-1 0 Gitu ya Dikali dengan 1-0 0-1 Ini jadi 0-0 Kemudian jadi 0-1 1-0 Bener ya Bener gak Begitu Iya betul ya Nah berarti ini Tinggal ganti Jadi positif aja ya Iya Oke Jadi ini gak ada negatifnya Berarti tinggal Y sama X Oke Nah artinya Berarti disini X nya jadi Y Ini jadi X gitu ya Kalau kita ambil kesimpulan disini Berarti Berarti X nya itu menjadi Y Y nya jadi X gitu ya Nah berarti yang ini Kita tinggal tuker aja Jadi X nya jadi Y Jadi ini persamaan jadi Y Ditambah 2X Ditambah 3 Sama Berarti A jawabannya Betul Jadi Untuk nomor 4 ini Gak terlalu sulit Saya sering siap Tinggal Tahu aja bahwa Kalau misalnya Dia dicerminkan terhadap garis Y Sama dengan berapapun Berarti dia yang berubah Hanya Si Y nya aja Jadi Si X nya gak berubah Nah berarti Kalau kita mau ambil dari sini Sebenarnya kita gak perlu Ngitung pun langsung Ketemu jawabannya Yaitu A Karena Disini kan Yang Berubah hanya Y nya saja Gila dari Y nya Jadi kalau misalnya Dilustrasikan Begini misalnya 5,6 ada di Sini misalnya Nah misalnya Dia direfleksi Dengan garis disini Berarti kan dia Turun ke bawah Jadi si X nya gak berubah Tapi Y nya aja yang berubah Jadi Y nya berubah itu Dengan Apa Dua kalinya Si ini Dikurangin Si titik yang asal Nah gitu Jadi kalau misalnya Saya tulis Notasinya jadi begini Itu akan jadi Apa namanya 5 Yang bawahnya jadi 2 Dikali 3 Dikurang 6 Gitu Nah ini Ini udah rumus ya Ini jadi 2A kurang 6 6 nya itu Dapatnya dari sini Nah 3 nya itu Dapat dari sini Nah 2 nya ini Emang udah rumus Jadi ini kan 2 kali 3 6 6 kurang 6 0 Jadi 5 Jadi ini Gitu Kemudian untuk nomor 6 Eh nomor 5 dulu ya Oke Ini juga sama Bisa pakai matrix Tapi terus langsung aja Saya Matrix agak lupa juga Jadi saya tadi Saya coba Pakai cara 1-1 Oke untuk Yang pertama Berarti kan kita tinggal Ganti X sama Jadi Y Jadi X ya Karena ini kalau kita Apa Ini kalau kita Cerminkan negara Semen X Ini berarti tinggal X nya jadi Y Terus Y nya jadi X Jadi kalau kita tulis ini Menjadi 3Y Min 5X Tambah 15 Sama dengan 0 Itu yang pertama Kemudian yang kedua Transaksi 23 Berarti Berarti Si Y nya jadi Y min 3 Kemudian X nya jadi X min 2 Nah ini Kalau yang kedua Berarti Jadi 3 Dan nomor Y min 3 Min 5 Dalam kurang X Min 2 16 15 Sama dengan 0 Kalau ini jadi 3Y Min 9 Min 5X Plus 10 15 Sama dengan 0 Ini menjadi 3Y 5X Ini Nah saya gak tau Ini saya selalu Jadi 3 Dalam kurang Y Plus 3 Kemudian Min 5 X Plus 2 Plus 15 Sama dengan 0 Ini menjadi 3Y Plus 9 Min 5X Min 10 Plus 15 Sama dengan 0 Kemudian jadi 3Y Min 5X 9 tambah Min 10 Jadi Min 1 Min 1 tambah 15 Jadi 4 15 Sama dengan 0 Nah di Kunci jawaban itu Yang ini Tapi Setahu saya Kalau pada saat kita Mau masukin ke dalam Sebuah Persamaan Ini berubahnya jadi Seperti ini Bukan jadi plus Tapi jadinya minus Oke Nomor 6 Ini juga saya pakai Pakai Terus Kalau saya Garang banget pakai matrix Kalau untuk ini Saya mau Biasanya langsung aja Pakai rumus yang udah ada Langsung aja dimasukin Dalam Misalnya X jadi Y Misalnya Y jadi X Misalnya kalau dirotasi Dan terus Nah Kalau ini Tadi saya Satu persatu Yang pertama Kalau misalnya kita Rotasi 90 derajat Itu Yang tadinya Titik AB Kalau dia Dirotasi 90 derajat Itu akan Menjadi B Min A Jadi kalau misalnya Rotasi 90 derajat Itu tinggal dituker X sama Y nya Kemudian Si Y nya Dikali Min 1 Kalau saya Langsung begini Nggak pakai matrix Kemudian Ini kan baru satu Dirotasi Kemudian dicerminkan Terhadap garis Y sama dengan B Nah yang Sama kayak yang tadi Yang nomor 4 Nah yang tadinya B min A Pada saat dia Dicerminkan Terhadap Y sama dengan B Itu kan dia Jadi B Terus Bawahnya Terus kemudian 2 Dikali B B nya disini Adalah Si ini ya Si sama dengan B nya disini Ditambah Dari si ini Bener ya Bener gak sih Bener gak teman-teman Saya lupa Bener ya Iya Pak Betul Ditambah apa dikurang ya Salah Ditambah 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 ya Jadinya ditambah A ya Iya bener Jadi kan dikurang Minis-minis ya Jadi ditambah A ya Nah ini Hasilnya Akan menjadi Segini Berarti ini Sama dengan 5 Sama 2 Min B Berarti dari sini Kita udah bisa Ambil kesimpulan Bahwa B nya Sama dengan 5 B sama dengan 5 Kemudian kita bisa Cari A nya Dengan persamaan ini Berarti yang Persamaan kedua Jadi 2 dikali 5 Ditambah A Sama dengan 2 dikurang 5 Karena B nya ada 5 Jadi 10 Tambah A Sama dengan Min 3 Berarti A nya Sama dengan Ini B nya Ini A nya Berarti jawabannya Adalah Min 13 Koma Oke Lanjut ya Nomor 7 Nah ini teman-teman Saya terserah Nomor 7 Saya gak ngerti Ada yang bisa jawab Ada yang bisa bantu Jawab Walaupun saya dapet Jawabannya Tapi Saya pakai gambar Gak pakai Lumus Jadi Kalau teman-teman Gimana Oke Gak ada yang jawab Berarti Nanti bisa bantu Oke Pakai cara Kalau cara Saya ini Saya gak tahu Ini Dari dulu aja sih Saya pada saat Mengajar dulu Saya kebetulan Sebenarnya Ngajar SMA tuh Terakhir ngajar SMA Sekitar beberapa 4 atau 5 tahun yang lalu Jadi saya gak lupa Dulu Saya Biasanya Kalau misalnya Ngelihat persama Kayak gini Di transformasi Yang saya transformasi Itu biasanya Cuma titik pusatnya aja Karena Kalau kita lihat Persamaannya kan Persama lingkaran S kuadrat plus E kuadrat Min 2 X plus 3 Y Min 4 Sampai dengan 0 Itu kan persamaannya Adalah persamaan Lingkaran Pada saat Dia dicerminkan Terhadap suatu garis Berarti kan Jari-jarinya gak berubah Dia hanya Berpindah Si titik pusatnya aja Jadi saya Berpegang dari situ Saya biasanya Cari dulu titik pusat Titik pusatnya Saya cerminkan dulu Dengan itu Baru saya Bikin persamaan Lingkaran baru Dengan pusat yang baru Tapi dengan jari-jari Yang sama dengan Yang di awal Saya kepikirannya Begitu tadi Nah Ini saya Kalau misalnya Kita mau ganti ini Jadi persamaan lingkaran Dengan X min A Pangkat 2 Plus Y min B Pangkat 2 sama dengan A kuadrat Itu kan jadi begini Ini saya tulis dulu Jadi X kuadrat Plus Y kuadrat Min 2 X Plus 3 Y Min 4 Sama dengan 0 Nah ini kalau misalnya Saya mau Jadikan kuadrat sempurna Ini kan jadi gini X kuadrat Min 2 X Terus disini ada Plus Y kuadrat Plus 3 Y Nah sebelahnya Sini sama dengan 4 Nah ini kan kita harus Tambahin sesuatu Supaya dia jadi persamaan Kuadrat sempurna Tari ini saya hapus dulu Nggak membuat Saya lalu Sebuahnya X kuadrat Ditambah Eh sorry Kurang 2 X Dapatnya dari sini sama sini Kemudian saya tulis disini Ada Y kuadrat Plus 3 Y Dari ini dan ini Kemudian 4 nya Saya pindahin ke kanan Karena persamaan umum Likaran itu kan X min A kuadrat Ditambah Ditambah Y min B kuadrat Sama dengan X kuadrat Nah saya pengen bikin Kayak begini Nah berarti kan kita harus Tambahin sesuatu disini Biar jadi persamaan kuadrat Sempurna Ini berarti Saya tambahinnya Adalah Walaupun ada rumus ya Teman-teman Ada rumus ya Yang jadi jari Sama Ada rumus ya Terus orang aja Saya tidak berbakat Mengingat sesuatu Jadi biasanya Saya pakai cara sendiri Nah ini saya langsung Menjadiin tambah satu Karena ini Titik pusat kan Sebenarnya bisa langsung Dapat dari sini ya Ya kan Dikali min setengah Jadi titik pusatnya itu Itu adalah Ini dikali min setengah Jadi satu Ini dikali min setengah Jadi Jadi min tiga berdua Jadi titik pusat awalnya ini Nah Kemudian disini kan ada jari-jari Tapi kan kita harus Cari-jari-jari-nya juga Nah disini Kalau saya Pakai cara Yang bisa saya pikirin Biasanya ini Saya tinggal bagi dua Terus kekuadratin Ini juga sama Ini saya bagi dua Kan jadi tiga berdua Tiga berdua dikuadratin Itu jadi Sembilan per empat Jadi tambah Sembilan per empat Nah yang sebelah kanan juga Saya tambahin satu Sama Sembilan per empat Nah ini Kalau saya Gabungin Ini saya dapatnya jadi X min satu Ini jadi X min satu Kuadrat Yang ini jadi Y plus Tiga berdua Kuadrat Yang sebelah sini Jadi Dua puluh sembilan per empat Berarti ini Persamaan ini Adalah persamaan lingkaran Dengan titik pusat Satu koma Min tiga per dua Dengan jari-jari Kuadrat adalah Dua puluh sembilan per empat Nah yang tadi saya Udah sampaikan bahwa Yang kalau ada pencerminan Gini biasanya Yang saya cerminan Cuma pusat-pusatnya ini doang Dan tadi saya juga Butuh bantuan Dari aplikasi Ini Biar apa namanya Nyari Apa namanya Titik Titik pencerminannya Dari si Mana ya tadi ya Saya lupa Sender nya di mana Kalau dicerminkan Dengan garis Y sama dengan X plus satu Itu titik Cerminnya adalah Min lima per dua Koma dua Ini kalau dicerminkan Saya langsung aja Ini kalau dicerminkan Dengan Y Sama dengan X plus satu Ini titik bayangannya Akan menjadi Min lima per dua Koma dua Gitu Ini kalau dicerminkan Dengan ini Pakai gambar Kalau misalnya Ujiannya gak pakai gambar Pasti gagal Jadi-janya ini Nah kemudian berarti Persamaan lingkaran Yang baru Adalah Berarti persamaan lingkaran Yang baru adalah X Plus lima per dua Kuadrat Ditambah Y min dua Kuadrat Sama dengan 29.4 Nah ini kalau Saya Buka Kurungnya Ini akan menjadi Langsung aja Jadi X kuadrat Plus Y kuadrat Plus lima X Min empat Y Plus tiga Sama dengan Kira-kira begitu Teman-teman Minta tolong pendapatnya Apakah ada cara lain Yang lebih mudah Lanjut nomor 8 Saya rasa nomor 8 Nomor 8 Gak terlalu sulit Karena Dia hanya rotasi saja Nomor 8 Jadi ada segitiga ABC Ada titik-titiknya A, B, dan G Bayangan ABC Pada rotasi 0 Titik pusat O 180 Ini sebenarnya Ada lagi Sebenarnya ini Ada rumusnya lagi Kalau kita mau meng-donasi Pakai yang Kos Kos Min sin Sin sama Kos ya Rumus khususnya Sebenarnya Kalau misalnya Di 180 Berarti Kalau saya tulis Terung-terung Kos Kos Ini sin teta Di sini ini sin teta Kemudian di sini Kos teta Kalau misalnya kita pakai 180 Berarti kan ini jadi Berapa itu Min satu ya Min satu Nol Nol Min satu Benar ya Betul tidak Benar ya Nah Kalau kita kalikan dengan Setitik ini Sebenarnya Kalau kita Rotasikan selesai Pemurungan Itu kan sebenarnya Tinggal dikali Min satu aja Setiap titiknya X sama Y ini Jadi gampangnya Kalau misalnya Dia dirotasi selesai Pemurungan Ini Setiap angka ini Kita tinggal Kali min satu aja Ini jadi Min empat Min tiga belas Ini jadi Enam Min tujuh belas Ini jadi Empat Min enam Udah selesai Jawabannya E Kalau gak salah Betul gak Iya Ya Jadi Caranya cukup mudah Untuk yang Rotasikan selesai Walaupun tidak harus Pakai matriks Oke Nomor sepuluh ini Cukup gampang Karena Dia hanya Dilatasi dengan Faktor K Yaitu Faktor dua Disini Jadi ada titik-titik Sama kayak tadi Ada titik-titik ini Membentuk sebuah segitiga Kemudian dilatasi Dengan faktor dua Maksudnya diperbesar Berarti Kalau misalnya begini A nya Itu jadi dua kali lipat Jadi enam koma delapan Kemudian B nya Itu jadi dua kali lipat Jadi enam belas koma delapan Kemudian C nya Jadi sepuluh koma enam belas Nah kemudian ditanya Eh bener ya Kemudian ditanya Luasnya berapa Nah untuk memahami ini Saya gak tau Bagaimana Paling cepatnya Kalau saya biasanya Saya gambar aja Langsung titik-titiknya Ada dimana Jadi kalau Saya gambar kasarnya Begini Yang pertama Misalnya 6,8 Misalnya disini Misalnya disini 6 Disini 8 Misalnya Kemudian disitu Ada 16,8 Misalnya disini 16 16,8 Berarti disini sejajar Kemudian Dia ada 10,16 Misalnya disini 16 misalnya Ada disini Kira-kira aja Nah berarti kan Segitiknya begini Kira-kira begini Nah untuk mencari Luas segitiga kan Tinggal Alas Setengah kali alas Kali tinggi Nah alasnya kan Berarti kan dari sini Sampai sini Dari 16 Ke 16 Berarti 10 Gitu ya Kemudian tingginya kan Bisa dari sini Sampai sini aja Langsung 8 Berarti kan berarti Luasnya adalah Setengah kali 8 Kali 10 Jadi yang ini Cukup mudah Sampai jumpa di video 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 Terima kasih.